Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sedama, Sokyo Hotu, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini, Bante melanjutkan Hari Wayat Agung para Buddha. Sekarang sudah masuk di halaman 1079. Dan di saat ini, topik yang kita akan bahas sekaligus yang kita akan renungkan pada malam hari ini, bagaimana Sang Buddha melerai perang antara suku Sakya dan suku Kolia. Nah jadi Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa suku Sakya dan suku Kolia ini berdekatan ya, berdekatan. Jadi kalau misalnya kita pernah ke Nepal, di Taman Lumbini, Taman Lumbini itu tengah. Jadi 16 km dari Taman Lumbini ini ada kerajaan Sakya, Kapilawastu di sana. Dan 16 km sebelah kiri daripada Lumbini ada tempat suku Kolia. Nah jadi mereka memang berdekatan Bapak Ibu ya. Dan kemudian di sana mereka hidup dengan rukun dan di tempat itu sampai hari ini masih negara agraris ya. Mereka banyak yang menjadi petani. Tentunya petani membutuhkan air. Dan di sepanjang mereka menanam, nah di situ ada Sungai Rohini. Suatu ketika Bapak Ibu, Sungai Rohini ini ya namanya Anicca ya, mengering. Jadi perlahan-lahan debit air berkurang. Nah sehingga karena debit air ini berkurang, petani sudah mulai panik, sudah mulai khawatir. Aduh nanti sawah di tempat saya nggak ini nih, nggak panen. Suku yang lain juga Kapilawastu juga suku Sakya juga bilang, iya nanti kita juga nggak panen. Dan akhirnya kedua suku ini mereka mengadakan pertemuan ya. Di dalam pertemuan itu para petani membahas mengenai, sudahlah siapa yang mau mengalah ya. Jadi antara petani berkumpul, mereka musyawarah. Sayangnya Bapak Ibu nggak ada yang mau kalah ya. Kira-kira ada yang mau kalah nggak? Sesama, apa, jangankan gara-gara air ya. Kadang-kadang kita aja kakak adek gara-gara duit saling lapor sampai pengadilan. Sama, apalagi ini beda suku ya, beda negara. Nah jadi pada akhirnya nggak ada yang mau kalah. Pokoknya permohonan dari suku Kolia misalnya. Sudahlah air kasih saya tahun ini, biar kita mau panen. Dan suku Sakya bilang, kalau kalian yang panen itu saya makan apa? Jadi berantem seperti itu ya. Nah akhirnya para petani saling marah, saling ya nggak mau kalah ya, saling berantem. Saling olok-mengolok. Dan pada akhirnya mereka melaporkan ke masing-masing menteri. Dan dari menteri laporan sampai ke raja. Akhirnya raja juga sampai marah. Dan pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk perang. Jadi mereka berdua, dua negara ini, dua suku ini pada akhirnya mereka mau perang. Nah Bapak Ibu, kemudian ini singkat cerita ya, Bande sudah singkat cerita. Kemudian sang Buddha, dia tahu bahwa kalau tidak ditolong, maka kedua suku ini akan berantem. Terjadi pertumpahan darah yang harusnya tidak perlu dilakukan. Saat itu sang Buddha berada di wihara Jetawana. Kalau kita kemarin masih ingat cerita yang kemarin, sang Buddha masih ada di Raja Griha. Nah sekarang sang Buddha sudah pindah di Jetawana Arama di Sawati. Jadi memang di daerah Jetawana ini sangat dekat dengan Kapilawasu. Kalau misalnya kita ambil garis lurus, kalau sekarang kita pakai jalan dan ada border antara beda negara, lebih susah. Tapi kalau kita ambil garis lurus antara Sawati sama Kapilawasu, itu kurang lebih tidak sampai 4 jam kalau kita naik mobil. Itu tidak sampai 4 jam. Nah pada akhirnya sang Buddha tahu bahwa ya kalau sampai terlambat, terjadi pertumpahan darah karena hal-hal yang sepele. Ya hal-hal yang sepele. Pada akhirnya setelah sang Buddha melaksanakan pindah patah, beliau kemudian menggunakan ya kesaktiannya terbang. Di sini disebutkan beliau terbang, terbang di dikatakan medan pertempuran. Jadi kedua suku ini sudah siap berperang dan tiba-tiba Buddha muncul di hadapan mereka. Pertama-tama muncul Buddha mengeluarkan cahaya yang berwarna biru dari rambutnya. Ya kalau kita bilang rambut dari sang Buddha, kalau biasanya Bapak Ibu lihat warna hitam. Sebenarnya di dalam beberapa teks karena Buddha memiliki Mahapurisa, rambutnya itu agak biru donker ya. Agak biru donker bukan hitam, tetapi agak biru ya. Dan birunya mungkin seperti lapis lasuli ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat atau pecinta batu lapis lasuli, birunya biru gelap. Nah di medan pertempuran ini kemudian sang Buddha mengeluarkan cahaya biru dari ujung rambutnya. Sehingga walaupun masih ada matahari, masih siang, tiba-tiba suasana langsung menjadi gelap. Dan para suku, para raja, tentara, semua takut ya. Mereka semua takut, merasa bersalah bahwa karena mereka sampai sang Buddha datang di tempat itu. Ya kemudian mereka takut, mereka mulai takut, mulai malu. Nah pada akhirnya suku Kapilawas, suku Sakya dari Kapilawas itu mereka meletakkan senjata. Mereka menghormat sang Buddha. Mereka berpikir, udahlah kita mau diserang, mau dibunuh. Pokoknya ada Buddha, kita gak mau melakukan pembunuhan. Ya pada akhirnya mereka lepas senjata, mereka melakukan namaskara sama sang Buddha. Sebelah pihak dari suku Kolia juga melakukan hal yang sama. Mereka juga meletakkan senjata karena mereka bilang sang Buddha ini adalah saudara kita sendiri. Jadi mereka juga melepaskan senjata melakukan penghormatan kepada sang Buddha. Selanjutnya Bapak Ibu, sang Buddha bertanya kepada para raja. Kenapa kalian tiba di tempat ini? Kemudian masing-masing pihak mulai beragumen ya bahwa kami datang di sini untuk berperang. Kenapa berperang? Karena petani ya, petani dari suku Kolia mengolok-olok kami kaum suku Sakya. Sebaliknya ditanya ke suku Kolia, suku Kolia bilang, Ya kami juga gak terima petani-petani suku Sakya mengolok-olok kami ya, bangsa Kolia. Jadi pada akhirnya mereka panas dan akhirnya mau perang. Kemudian di sini sangat menarik dari sang Buddha, Bagaimana sang Buddha berusaha melerai perkelahian mereka dengan berkata begini, Yang mulia, maksudnya di sini adalah para raja yang datang di situ, Berapakah nilai daripada air sungai Rohini ini? Dan masing-masing mereka menjawab di sini nilainya kecil, Sang Bagawa ya. Terus Sang Bagawa bertanya berkedua, Berapakah nilai bumi ini? Dan mereka bilang nilai bumi ini tidak terhingga. Selanjutnya, Tathagata bertanya lagi, Bagaimana kalian menilai suku kerajaan? Di sini disebutkan suku Katya atau Kasa Satria. Dan mereka menjawab bahwa nilai daripada suku keluarga kerajaan Satria adalah tidak terhingga. Kemudian sang Buddha berkata, Demi sedikit air di sungai Rohini ini, Yang nilainya kecil, Menghancurkan suku keluarga kerajaan yang nilainya tidak terhingga dengan saling berperang. Tidak ada sedikitpun kebahagiaan yang diperoleh dari perselisihan yang sia-sia dan tidak bernilai. Nah, dari situ Bapak Ibu kemudian kedua suku ini sadar ya. Kedua suku ini sadar. Setelah mereka sadar, mereka tenang, mereka jadi tenang. Kemudian sang Tathagata membabarkan sebuah jataka, Yang namanya di sini jataka pandana jataka. Ya, dikisahkan di jataka ini bahwa ada seekor beruang. Ya, seekor beruang yang habis makan, beruang ini suka tidur. Ya, jadi bukan cuma manusia, habis makan tidur. Beruang juga suka ya. Jadi beruang ini habis makan dia tidur. Apalagi di hutan, lagi sepoy-sepoy. Anginnya dia ketiduran pulas. Nah, suatu ketika, ketika dia lagi tidur-tidur, ada pohon ya, kita bilang ada satu pohon. Di sini pohon kyo, ya. Pohon kyo yang begitu besar. Yang satu dahannya itu sudah kering. Nah, kemudian ketika ketiup angin, enggak sengaja, dahan kering ini jatuh menimpa si beruang. Dan beruang ini terluka, kesakitan. Ketika dia terluka, kemudian beruang ini berpikir jahat. Dia berpikir jahat bahwa dia berpikir bahwa, oh, saya kejatuhan daun, apa, sorry, dahan daripada pohon kyo ini. Dan berarti, dewa yang ada di pohon kyo ini tidak suka sama saya. Saya akan berusaha untuk menghancurkan dewa ini. Ya, dari situ, salah paham itu kemudian beruang marah. Dia marah, dia mencabik akar daripada pohon, tetapi karena pohonnya sudah tua, besar, dia enggak mampu, Bapak Ibu. Dia enggak mampu. Nah, terus dari situ, dia menunggu bagaimana cara untuk melakukan pembalasan dendam. satu ketika ada seorang Brahmana yang ahli membuat kereta. Dia ahli membuat kereta, kereta kuda, dan masuk ke dalam hutan itu. Ketika para Brahmana ini dan teman-temannya sedang membawa kapak, kemudian beruang ini melihat, wah, ini saatnya. Saya melakukan pembalasan kepada pohon kyor yang tadi, biar dewanya enggak punya rumah. Karena dipercaya, kalau pohonnya hancur, maka dewanya enggak akan punya rumah. Nah, dia kemudian menghasut si si Brahmana. Brahmana, kamu di sini mau ngapain? Oh, saya di sini mau cari kayu. Ya, beruang langsung semangat ya. Begitu dengar kata-kata ada orang yang mau membantu dia untuk melakukan, menghancurkan musuh, biasanya semangat. Betul enggak Bapak Ibu ya? Kalau kita lagi ciong sama si A, pas ada lagi teman yang ciong sama si A, langsung enggak bersungkongkol ya. Pokoknya bagaimana si A ini, apa, dihancurkan ya. Bagaimana si A ini, dia di itulah pokoknya. Nah, sama dengan beruang dengan si Brahmana. Pada akhirnya, Brahmana bertanya, kalau bisa, beruang, tolong kasih saya referensi. Kira-kira pohon mana di hutan ini yang sangat bagus? Beruang dengan sigap menjawab, saya sudah lama tinggal di sini. Dan, kamu tahu, kayu yang terbaik untuk membuat kereta adalah pohon yang itu ditunjukin sama dia. Pohonnya itu, yaitu pohon Kyo. Nah, kemudian, dengan cepat, ya, Brahmana langsung buru-buru untuk, ya, menebang pohon ini. Ketika pohon ini sementara ditebang, dewa pohon yang men, apa ya, yang tinggal di pohon itu, kemudian, di dalam hati dia, dia bilang, beruang ini salah sangka, ya, salah sangka. Bukan dia yang melukai si beruang, tetapi karena angin yang meniup dahan itu jatuh, kebetulan apes kena si beruang. Tetapi, si beruang salah sangka. Dia berpikir bahwa dewa pohon ini pelakunya. Dan dewa pohon terpancing emosi. dia juga marah. Dia berusaha dengan kesaktiannya menjadi manusia. Kemudian, dia panggil si, apa, Pak Brahman yang tadi. Pak, Anda mau ngapain? Oh, saya mau menebang pohon ini untuk dibikin kereta. Karena, tadi ada beruang bilang, pohon ini kayunya sangat bagus. Sehingga, kalau sampai bikin kayu dari pohon ini, maka, sorry, bikin kereta dari pohon ini, maka nilai jualnya bisa bagus. Cuannya lebih gede. Baik, tahu nggak, Pak, kalau misalnya kereta Bapak dihiasi dengan ikatan dari kulit beruang, itu akan menambah nilai daripada keretanya. Nah, Brahmana yang lagi berpikir bisnis, dia langsung pikir, oh gitu, terus beruang mana yang harus dicari? Itu beruang tadi yang tunjukin pohon ini ke Bapak, tangkap itu. Kemudian, kuliti dia dan jadikan dia sebagai alat pengikat di dalam kereta Bapak. Nah, pada akhirnya, setelah menebang pohon selesai, kemudian, si Brahmana ini juga menangkap beruang. Nah, jadi Bapak Ibu Sang Buddha memberitahu kita di sini bahwa itulah asal-usul, sehingga hal-hal yang sangat sepele membuat kita ciong, seperti suku Sakya dan suku Kolia tadi. Karena hal-hal yang sepele dan ini berasal dari mana? Berasal dari kehidupan mereka sebelumnya, di mana yang satu jadi beruang, yang satu jadi dewa pohon. Terikut sampai mereka di jaman Sang Buddha dan mereka menjadi salah satu pemimpin di suku Kolia dan satu pemimpin di Kapilawastu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita sudah belajar cerita malam ini, jangan lagi satu jadi dewa yang terpancing emosinya, terus yang satu jadi beruang yang salah sangka. di dalam hidup kita bantai tahu banyak hal-hal yang sepele yang membuat Anda ciong dengan orang lain. Banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang simpel, tetapi seperti pertanyaan kemarin dari Ciseni Salek kalau tidak salah, kadang-kadang masalah simpel sampai kadang-kadang di luar batas. mungkin marah, benci, sampai pembunuhan dan seterusnya. Kadang-kadang cuma masalah simpel. Kita lihat di dunia ini sama. Sampai terjadi perang dagang, sampai terjadi perang, itu dari hal yang mana? Dari hal yang simpel. Kalau kita melihat sejarah-sejarah, sejarah-sejarah kenapa perang, kenapa sampai terjadi sengketa dan seterusnya, itu dari salah paham. Kadang-kadang hanya salah bicara, kemudian angkat senjata, perang, dan seterusnya. Oleh karena itulah, kita sudah tahu cerita malam ini. Yang pertama adalah jangan jadi orang yang cepat salah sangka. Salah sangka. Kalau misalnya yang salah sangka biasanya ibu-ibu cepat sekali curiga ya. Suaminya pulang telat terus. Sudah salah sangka. Papi dari mana? Sama. Bapak-bapak juga. Kalau ibunya kewihara terus, selalu salah sangka. Udah, kamu tinggal di wihara saja dengan bante. Jadi, itu salah sangka. Jadi, dari salah sangka ini timbul semuanya. timbul curiga, timbul emosi, timbul semuanya muncul. Jadi, kita jangan gara-gara hal yang ini salah sangka menyebabkan terjadi permusuhan, terjadi pertengkaran, terjadi pertengkaran, sampai terjadi mungkin yang tadi, tindakan-tindakan kriminal. yang kedua adalah kita melihat salah sangka itu kadang-kadang nilainya kecil. Mana yang lebih penting? Gara-gara Anda salah sangka atau sampai kadang-kadang nyawa orang bisa berjalan, bisa pergi. Kadang-kadang karena salah sangka bikin pencemaran, nama baik, bikin hoaks, bikin apa, dan seterusnya. Gara-gara salah sangka. Salah sangka. Jadi, seperti kita lihat kasus dari gara-gara air di sungai sampai mereka mau berperang. Jadi, hari ini banyak sekali yang kita pelajari mengenai salah sangka. Jangan salah sangka. Dan yang kedua, jangan juga seperti Dewa Pohon. Dewa Pohon itu sudah tahu beruang itu salah sangka, tetapi karena kepancing emosi akhirnya mau membalas. Akhirnya mau membalas. Kita lihat cerita daripada beruang dan Dewa Pohon. Dewa Pohon tetap aja, rumahnya hancur, rusak, pohonnya ditebang. Tetapi, dia juga enggak kangguan. Rumah saya hilang. Kamu bunuh itu beruang. Akhirnya, satu hilang rumah, satu hilang nyawa. Jadi, jangan juga seperti Dewa Pohon. Ketika masalah-masalah datang sama kita, kemudian kita enggak terima. Kita mencari kambing hitam, kita kadang-kadang mau melakukan pembalasan dendam. Kalau kita sudah belajar karma, harusnya telinganya jangan tipis. Jangan gampang curiga. kemudian juga ketika kita lagi kena musibah, kita anggap bahwa musibah ini adalah kondisi karma buruk kita yang sedang berbuah. Kita enggak usah melakukan pembalasan dendam kembali. Jadi, hari ini, mungkin ini yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu. Apalagi, Bapak Ibu di hari saat ini lagi PPKM. Lagi ketemu dengan anak mungkin suami istri di rumah. Semua enggak kemana-mana. Jadi, jangan saling curiga di rumah. Kok istri saya pegang HP terus jangan-jangan lagi ngapain? Kok suami saya lagi itu nonton apa? Nonton Youtube terus, jangan-jangan lagi nonton apa? Enggak usah. Enggak usah saling curiga begitu ya. Enggak usah saling curiga. Jadi, jangan sampai ya itu. Gara-gara hal yang kecil, Anda semua di rumah menjadi muncul emosi-emosi yang tidak baik yang menyebabkan tidak harmonis di dalam rumah. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.